Saat ini kerja nggak terbatas harus di kantor aja. Sekarang banyak pekerjaan yang udah memungkinkan kita semua untuk bekerja dimanapun selama adanya laptop. Tapi laptop kayak gimana sih yang cocok untuk bekerja? Hai, saya Paul. Dalam dalam video ini saya akan membahas laptop kerja terbaik di harga 7 jutaan saja. Inilah laptop keluaran terbaru dari Axio yang ternyata udah banyak yang tanyain di media sosial, yaitu Axio Hype 5 AMD X6. Dari segi penampilan, laptop ini udah cukup mewah dengan bodi yang berbahan metal, memberikan kesan premium dan juga durable, namun tetap ringan. Di beratnya di angka 1,4 kg saja. Untuk layar dari laptop ini, dia sudah memiliki layar 14 inci, Full HD IPS display dengan refresh rate 60Hz. Ditambah lagi, dia itu udah memiliki aspek rasio yang baru, yaitu 16 banding 10, yang artinya lebih lega. Memungkinkan pekerjaan seperti membaca, mengetik, bahkan video call, akan terasa lebih nyaman dan lega dengan adanya extra space vertical. Selain itu, laptop ini punya engsel yang cukup fleksibel dan bisa dirotate hingga 180 derajat. Tersedia juga white backlight keyboard yang dapat membantu produktivitas dalam kondisi pencahayaan gelap. Laptop ini juga menjadi incaran para pekerja, karena CPU yang digunakan itu udah menggunakan AMD Ryzen 5 seri 6000 dengan tipe prosesor H, yaitu performance. Untuk serinya itu Ryzen 5 6600H dengan jumlah core, 6 core, dan 12 threads, yang udah cocok banget untuk intensif multitasking dengan TDP yang lebih besar. Prosesor ini juga cocok untuk melakukan berbagai pekerja sekaligus, seperti aplikasi intensif dibuka secara bersamaan. Selain itu, prosesor ini juga membawa integrated GPU, yaitu AMD Radeon Graphics 660M. Pada sisi grafis, iGPU Radeon 660M juga mendapatkan peningkatan performa yang cukup jauh jika dibandingkan dengan iGPU generasi sebelumnya. Sehingga aplikasi GPU intensif seperti gaming dan editing akan terasa lebih cepat dan smooth. Laptop ini juga sudah menggunakan RAM dual channel DDR5, Sodim, yang menggunakan teknologi memory DDR5 terbaru, yang menawarkan kecepatan yang lebih cepat. Sehingga untuk sobat Axio yang suka menggunakan aplikasi intensif, yang membutuhkan bandwidth tinggi ini cocok banget. Next, untuk storage-nya, dia ini sudah menggunakan Dual M.2 PCI Gen 4, yang menawarkan kecepatan tinggi dan opsi penambahan storage yang besar. Kecepatan transfer data dari PCI Gen 4 SSD juga cukup baik, sehingga loading aplikasi, booting sistem operasi, dan akses file menjadi jauh lebih cepat. Tentunya seperti Hype Series sebelumnya, RAM dan storage-nya ini juga bisa di-upgrade secara manual buat kalian yang merasa RAM atau storage-nya ini kurang cukup. Laptop ini juga memiliki fitur yang unik dan menjadi point plus bagi pekerja yang khawatir akan laptopnya panas saat digunakan dalam waktu lama. Karena laptop ini sudah memiliki Active Cooling System dengan dua buah fan dan dua buah heatpipe, yang akan menjaga performanya sehingga stabil saat digunakan dalam aplikasi intensif dalam jangka waktu yang lama. Dua heatpipe berfungsi untuk menghantarkan panas yang dihasilkan dari CPU dan komponen lainnya menuju kipas, yang kemudian akan meniupkan panas tersebut keluar dari laptop. Dengan adanya dua kipas, laptop ini mampu mengalirkan udara lebih baik dan mendinginkan komponen dengan lebih cepat, dibandingkan dengan sistem pendingin yang hanya memiliki satu buah fan. Laptop ini juga memiliki port yang cukup lengkap, antara lain. Port Type-C-nya juga sudah full function, yang berarti port ini bisa digunakan untuk transfer data, menampilkan gambar pada display eksternal, dan charge laptopnya menggunakan charger HP yang sesuai, sehingga tidak perlu lagi bawa dua charger saat bawa pergian atau work from cafe. Kesimpulannya, laptop ini sudah cocok buat pekerja yang suka menggunakan aplikasi intensif dan multitasking, karena si piling digunakan ini sudah tipe H dari AMD, dengan TDP yang lebih besar, dan seri performance. Next, untuk layarnya ini, dia sudah menggunakan aspek rasio yang lebih tinggi, yaitu 16 banding 10, jadi buat kalian yang suka bekerja dengan banyak data seperti Excel, maka data itu dapat ditampilkan lebih banyak secara sekaligus. Kemudian untuk iGPU bawahnya, yaitu Radeon 660M ini juga mengalami peningkatan performa yang cukup jauh dibandingkan dengan generasi iGPU sebelumnya, di mana untuk game-game ringan hingga menengah itu dia masih bisa digunakan. Kemudian last, untuk build quality-nya dia itu dalam menggunakan bahan metal, ditambah lagi dia itu juga ada fitur yang unik, yaitu port USB Type-C-nya ini bisa digunakan menggunakan charger HP, sehingga buat kalian yang suka bepergian tidak perlu lagi bawa dua charger. Untuk Hype Series ini sudah dilengkapi dengan garansi selama satu tahun, ditambah adanya Axio Accidental Damage Protection atau ADP, yang akan memberikan perlindungan secara menyeluruh selama satu tahun sejak aktifasi garansinya. Untuk informasi lengkap bisa langsung dicek aja di axioworld.com. Dengan spek yang mumpuni, laptop ini dibanderol dengan harga 7 jutaan. Buat kalian yang tertarik untuk build laptop ini, bisa langsung aja cek link di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Axio Indonesia untuk konten menarik dan informatif lainnya. Terima kasih telah menonton!